Kurang hajarnya keterlaluan, dia ngantain para kiai keri bumi dengan maaf, anjing, babi, curut. Nggak ada tuh bahasa, eh anjing, eh babi, eh curut. Ini harus dilawan, Pak. Saya bilang, Anda tuh merusak marga baklawi. Eh anjing, eh babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Eh anjing, eh babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Apabila orang-orang munafik Yahudi itu dikomentari sama Allah Jangan membuat kerusakan yang muka bumi. Eh, mereka malah ngomongnya begini. Kami ini adalah orang-orang yang memperbaiki bumi, nggak membuat kerusakan. Tapi Allah tahu kelakuan orang Yahudi yang munafik. Tapi Allah nyatakan, Itu taukitnya lima, Wak. Alat penguatnya lima. Cuman Allah ingin meyakinkan kepada kita, meyakinkan kepada hambanya, bahwa orang Yahudi munafik itu sangat-sangat perusahaan. Apa kata Allah? Ala harputanbih taukit tuh. Ketahuilah, itu alat huruf taukit. Harputaukit. Ala innahum ina tuh. Ala innahum humul mufsidun. Ada hum tuh, nomir pasil. Tiga tuh. Home-nya ada dua kan? Humul mufsidun, al-mufsidun pakai al. Biasanya, Pak. Kalau orang aja nahu. Muftada sama hobar. Hobar biasanya nggak pakai al. Hum, mufsidun. Ini pakai al. Hum, al-mufsidun. Mereka itu adalah perusahaan pakai al tuh. Jarang-jarang hobar pakai al. Berarti, disini adalah taukit empat tuh taukitnya. Terakhir, Walaki layas urun. Lima tuh taukitnya tuh. Coba. Makanya kita kalau menggali al-quran pakai bahasa perangkatnya, itu luar biasa, Pak. Iya. Bagi yang ngaji Nahu, ngaji Balaboh. Itu berasa kalau kita lagi. Makanya saya nggak puas baca al-quran pakai terjemah. Nggak ada nilainya. Kenapa? Nggak masuk. Tapi kalau ada bahasa al-quran, itu masing-masing uslub, masing-masing tutur katanya punya makna gitu. Itu dalam surah Baqorah. Surah Baqorah ayat 12. Ya, Masya Allah. Jadi sampai Allah meyakinkan kepada kita, lima tuh alat taukitnya tuh. Ala, inna, hum, al, nilayah, sumrun. Lima tuh alat taukitnya tuh. Gimana, Pak? Ada bongong baik. Iya. Nah, ini sedikit ya. Saya ada permintaan dari kelompoknya Baik. Ini lagi viral sekarang ini, Pak. Kita bagaimana sih menyikapinya? Ini sebenarnya yang saya kritik dan teman-teman adalah Oknum ya. Oknum Mahabhaib yang mencoreng nama Ba'lawi. Kurang ajarnya ketelaluan. Dia ngantain para kiai beribumi dengan nap. Anjing, babi, curut. Saya dulu waktu masih sana wabia kelas 3. Sekitar tahun 1985 lah. Itu kalau Al-Hawwi yang ada di ceritaan, Bandakan Maulid. Saya sering hadir. Itu yang curama orang-orang galak semuanya tuh. Itu Habib Alwi Jamululay. Yang beliau wafat dituliskan oleh anaknya. Al-Habib Idrus Jamululay. Etika da'wah dipakai. Pikku da'wahnya dipakai. Paling nyebut nama. Nggak pernah tuh ada kebun binatang keluar. Nggak ada. Ini sekarang kiai dikatai. Paling keren, Pak. Ini contohnya. Saya kata-kata, Pak. Itu Habib Alwi Jamululay. Kalau dia nggak setuju dengan para da'i yang lain. Contoh lah. Kayak Almarhum, kiai Abdullah Syafi. Itu Habib Alwi Jamululay. Kalau beliau ceramah. Itu kiai Ashafi'ah. Kiai Abdullah Syafi'i. Itu bangun. Nggak mau dengerin. Tadi ya. Anu dong ngomong. Eh, ayam sayur makmanih. Paling keren ngatain ayam sayur. Al-Lagi penceramah Abu Hanifah. Al-Lagi penceramah kiai Abu Rozi. Kiai Pak Rozi. Ishaq. Al-Lagi Al-Habib Fahmi Al-Idrus. Ya. Itu kiai galak-galak. Itu orang-orang semua yang berseberangan dengan order baru. Nggak ada tuh bahasa. Eh Anci. Eh Babi. Eh Curut. Ini harus dia lawan, Pak. Saya bilang, Anda tuh merusak marga Ba'alawi. Masa kita peribu midim aja di kata-kata gitu. Ini sih lama betah. Lo sopan. Lo segan. Lo araguan, gue lawan. Begitu. Tapi sekali lagi saya nggak bicara nasa. Bicara soal moral. Saya bangga tuh. Sama guru saya. Al-Habib, Abu Bakar, Bin Hasan, Al-Atos, Azabidi. Walaupun dia balawi. Dia proposional. Yang namanya katakan walaupun pahit. Dikatakan sama dia. Kulil hak kau walau kan. Katakan yang benar walaupun pahit. Dia sampaikan. Menasihatin tuh Habib. Ya kan? Tapi resikonya dibunci sama parhabib yang lain. Bagi dia nggak peduli. Kan ini orang rusak ini. Rusak, marga balawi. Ya. Saya salut. Artinya tetap profesional. Seorang guru yang bisa nge-bimbing. Kalau ada golongan dia, dinasihatin. Gitu. Jangan kita gila. Nggak terukur. Nah itulah. Jadi sekali lagi yang saya protes ini. Kepenumnya. Saya, guru saya banyak abai. Lagi abur menawi. Mungkin 60 persen gurunya abai. Tapi. Itulah. Mudah-mudahan. Mereka yang ngatain. Kayak itu bumi. Kayak begitu. Yang nggak pantas. Ya. Segera tobat. Yang memperbaiki ahlak. Inilah para da'i. Maaf ya. Para da'i banyak ini. Da'wah itu nggak gampang Pak. Ada tikhu da'wah namanya. Bagaimana coorang berda'wah? Nggak boleh ngatain orang. Dulu saya waktu masih semester 2. S1. Pernah saya cerama di dengerin sama guru saya. Ya Buramanawi. Saya nyebut nama. Begitu saya turun. Itu kor. Yusuf. Kalau cerama jangan nyebut nama orang. Begitu aja nggak boleh. Kebramanawi ajarannya tuh. Sekarang bukan ikut nama aja. Ampe kebun binatang keluar. Ma'udhu billahi minzali. Ya. Ini supaya Bapak juga. Sadar juga. Ya. Sudah. Saya kira ini yang kita gaji. InsyaAllah nanti kita lanjut minggu keempat berikutnya. Mohon maaf. Para jai, para satir, para guru. Bukan mengeluhi. Tapi ini syari keilmah. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys. Begitulah himbawan Kiai dari Betawi tersebut kepada kita sebagai peribumi. Bahwa jangan lagi kita hanya diam saja bila perlu lakukan perlawanan dalam tanda petik kepada mereka yaitu oknum-oknum Habib ini. Yang mulutnya suka mengeluarkan kata-kata anjing, babi, monyet dan lain sebagainya. Dan saya sangat setuju guys dengan Kiai tersebut bahwa memang sudah saatnya kita melakukan perlawanan dan kita tolak segala bentuk cacimaki dan hinaan dari gerombolan oknum Habib tersebut. Karena saya pikir sudah terlalu lama mereka ini seperti itu guys. Dan kalau kita biarkan secara terus menerus saya yakin bahwa mereka akan semakin menginjak-nginjak harga diri ulama-ulama peribumi. Di mata mereka Kiai-Kiai peribumi sudah tidak ada artinya lagi guys. Dan hal ini saya rasa sudah terbukti ketika mereka mengatakan bahwa satu Habib bodoh lebih mulia dari 70 Kiai yang berilmu. Bahkan ada juga yang mengatakan telapak kaki Habib yang maksiat, yang pakai narkoba masih jauh lebih mulia dibanding dengan kepala Kiai. Nah ini semua apa namanya kalau bukan bentuk penghinaan terhadap Kiai-Kiai peribumi. Dan apakah kita harus diam saja guys dan kemudian membiarkan dengan bebas gerombolan oknum-oknum Habib ini menghina dan mencacimaki Kiai-Kiai kita. Saya pikir tidak seperti itu juga guys. Oleh karenanya seperti yang saya sudah katakan di awal tadi bahwa sudah saatnya kita tolak dan kita lawan gerombolan oknum-oknum Habib ini agar mereka tidak merajalela kepada kita sebagai peribumi. khususnya kepada ulama-ulama dan Kiai-Kiai kita guys. Sekian video kali ini dan terima kasih. selamat menikmati.